Hei ingat kamu akan wafat, ingat kamu akan meninggal, sekarang tongkatnya tinggi, harpanya banyak, ilmunya luas, saat pulang ingat, saat meninggal dibawa tidak itu, pakaian cuma dua halai kain kafan, tidak ada kantongnya, dibawa ke alam kubur, dunia tidak ada yang ikut, zikir ingat, eling ingat kata Allah, yang hanya bisa dibawa amal salih, karena itulah ketika Allah meminta kita menunaikan amal salih, semua amalnya disebut dengan zikir, bukankah kita diperintahkan menunaikan sholat, sholat dalam Al-Quran disebut dengan zikir, Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14, Baca Quran, Quran disebut dengan zikir, Quran surah Al-Hijr di ayat yang ke-9, menghafal Quran disebut dengan zikir, disebutkan empat kali di surah Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40, doa, doa itu amal salih, disebut dengan zikir, Quran surah ke-7, Al-A'raf ayat 205, Anda setelah sholat, mengucapkan subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir, Quran surah ke-4, Al-Nisa, ayat 103, maka kata Allah ingat, kalau sudah sampai akhir pekan itu, yang dihitung jangan cuma dunianya, berapa ya harta yang dikumpulkan selama kerja ini, di pasar, berapa keuntungan yang diraih, di kantor, berapa omset yang didapatkan, berapa pangkat yang sudah diletakkan di pundak itu, berapa ilmu yang sudah diraih, kata Allah ingat, saat meninggal, apa bekal zikir yang telah kamu siapkan, bahkan dibandingkan usia yang banyak pun, jangankan menghafal Quran, untuk baca pun masih belum punya waktu, hadirin, anak-anak sekarang, kami katakan kepada anda, saya membimbing anak-anak penghafal Quran, ada yang matanya tak mampu melihat, ada yang otaknya lumpuh, usia 3 tahun, 4 tahun, menghafal Quran, sampai hafal 30 juz, dan ketika kami tanyakan kepada mereka, kenapa anda menghafal Quran, mereka katakan, untuk menjadi bekal ketika berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang anak matanya buta, orang katakan buta, kami katakan ditutup matanya oleh Allah, supaya tidak memandang maksiat, dia menghafal Quran, bapaknya menggendong, menaikkan ke motor, diantarkan ke penghafal Quran, sampai selesai hafalan Qurannya, ketika dia pulang ditanya, kalau kami ingin berikan hadiah, apa yang kau harapkan, kata beliau, saya hanya ingin doa saja, supaya Allah meringankan hisab saya di hari kiamat, saya ingin katakan, Ya Allah, saya mengakui saya banyak berbuat dosa, maka mohon dengan Quran yang telah, hamba hafalkan ini, kurangi hukuman kami Ya Allah, ringankan hisab kami Ya Allah, anak kecil, matanya buta, belum balik, belum berlaku hisab, menghafal Quran, supaya minta hidupnya diringankan di hadapan Allah, dari dosa-dosa yang mungkin dilakukan, Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kalau sampai detik ini mengharapkan surga firdaus, tapi belum serius mencari bekal, maka dengan cara apa lagi, dan berapa lama lagi, Allah memberikan kesempatan kita untuk mendekat kepadanya. Terima kasih.